Intro Setelah melewati perjalanan selama belasan jam dari Jerman Tentu ini cukup belakang untuk Thomas Doll Namun sesampainya di Jakarta, pelatih asal Jerman ini justru menolak untuk istirahat di hotel Dirinya memilih langsung bersuah dengan para pemain Persija Thomas Doll langsung memimpin latihan Persija Jakarta ketika tiba di Indonesia Sosok asal Jerman ini mengaku tidak mau kehilangan satu hari sehingga tak sempat istirahat Dalam latihan perdana Thomas Doll bersama Persija ada momen mengagumkan Dimana latihan itu dimulai saat Hasan berkumandang Namun para pemain dan ofisial Persija memilih untuk diam sejenak mendengarkan Hasan Momen tersebut membuat para Jakmanie kagum dengan sikap para pemain dan ofisial Persija Bukan hanya itu saja dalam latihan itu juga muncul mantan pelatih Persija Sudirman yang ikut latihan Belum diketahui apakah Sudirman masih menjadi bagian Persija Jakarta musim ini Thomas Doll tak sendiri tiba di Jakarta Asistennya yang merupakan mantan gelandang Inter Milan Pasquale Rocco juga turut menemaninya dalam sesi latihan perdana Thomas Doll terkesan dengan sikap para pemain Persija Diakuinya para pengawatin berjudukan macan kemayoran ini memiliki motivasi yang tinggi Sehingga bisa melahap menu latihan dengan disiplin Asisten pelatih Persija Pasquale Rocco mengatakan bahwa para pemain Persija hanya menjalani latihan sederhana pada hari pertama ini Latihan malam ini sangat simpel Ada pemanasan dengan bola di mana kami ingin tahu kualitas operan, kontrol bola, dan lainnya Dari pemain Uka Proko Terima kasih telah menonton!